selamat menikmati review dan juga cobain paletnya terbaru dari SK dan Darbots kelet mereka, namanya Tuguli Eyeshadow Palet nah jadi aku hari ini akan create 3 look berbeda, I'm thinking of doing this as a permanent thing on my channel jadi kalau aku ada beli eyeshadow palette apapun itu aku akan coba create beberapa look dari palette tersebut, jadi kalian juga bisa ada gambaran kayak oh iya ternyata bisa dipakai seperti ini seperti ini, seperti ini, so it's just biar lebih kepakai aja semua warna di palette ini dan juga sekalian aku juga pengen lihat segimana kita bisa stretch palette ini dan create beberapa look yang berbeda untuk occasion yang berbeda juga it's SK, it's Darbots it's really really pretty, i don't know why pertama kali aku lihat gambarnya di page-nya SK aku udah kayak langsung aku jarang banget mau beli-beli eyeshadow palette sekarang cuman i'm really intrigued by the color palette i feel like it's really nice and different from what's on the market these days before we start ini aku udah selesai dan kompleksion aku dan tinggal mata aku so stay tuned till the end and watch all the three looks that i'm gonna create today aku akan kasih tutorialnya juga and before we start make sure to subscribe to my channel dan juga like video ini dan share video ini ke temen-temen kalian and now let's move on to the the video pertama-tama kita bahas dulu kali ya dari segi packaging and pricing i feel like it is really important karena packaging itu adalah first impression kalau kita lihat sesuatu itu we really need to have that good visual so untuk box-nya sendiri itu dia seperti ini guys it has like that i don't know what to call this dia tuh kayak ada reflection-reflection kayak maybe raindrops gitu di kotaknya and it says eska darbots eyeshadow palette dan nama palette-nya i think it's goldy i don't know who darbots is until this name appeared on eska's page cuman yang aku tangkap itu si darbots itu adalah seorang gravity artist jadinya makanya kenapa packagingnya itu seperti ini the shape and size itu adalah ukuran typical eyeshadow palette-nya dari eska it's nothing new it's just different design untuk atasnya itu dia agak fingerprinty dan agak gampang kotor in my opinion i don't really like packaging that is shiny like this ini emang keliatan bagus kalau palette-nya agak bersih tapi kalau udah mulai ada fingerprint yang nempel-nempel di packagingnya it doesn't look nice at all cuman dia itu kalau disentuh kalian bisa kerasa tekstur dari gambarnya for the price i do purchase this while it has 10% discount karena di bulan ini dia baru launch jadi mereka ada discount 10% 220.500 it has one of the best eyeshadow formula in the market in my opinion karena aku udah punya satu yang ini yang midnight affair yang collab-nya sama paula serena you guys can see bahkan tulisannya kayak udah ilang banget coy that is because i use this a lot guys darbot sini ya seperti biasa ya dia ada 9 shades and it all lean towards goldy tone seperti namanya ini tuh goldy eyeshadow palette warna satin ada warna matte ada warna glitter dan warna-warnanya itu menurut aku goldy tone tapi dia nggak goldy yang pure gold gitu karena dia aku rasa ada warna pop of this mustard matte menurut aku cantik banget kayak warna-warna kunit ya turmeric yellow terus juga dia ada warna champagne gitu which is really nice for inner corner karena menurut aku palette yang midnight affair ini kurangnya nggak ada warna inner corner untuk highlight dan untuk matte-nya aku udah swatch udah aku sentuh dan it is really creamy and buttery dan dia juga ada satu warna satin yang agak-agak keijauan dan aku suka banget sih coklat-coklat yang ada hint hijaunya gitu menurut aku cantik banget i feel like this color is really nice for fall as well karena dia ada warna coklat yang keijauan ini either way it is a neutral palette with warm tones and i feel like it can be used for everyday ataupun untuk glam look as well jadi pertama aku mungkin akan create look yang lebih natural dulu ya untuk kalian natural girls out there yang biasanya bikin look-look natural aku akan dedicate the first look for y'all just half fall out seperti tipikal eyeshadow SK biasanya but aku nggak pernah permasalahin sih soal fall out karena aku selalu tap off excessnya yup it blends really nicely warnanya juga cakep banget aku nggak aplikasiin ke seluruh eyelids aku udah pakai warna matte yang ini terus next aku akan deepen warnanya lagi sedikit aku campurin deh dua warna ini dan aku apply-nya di ujung mata aku pakai warna matte ini ke seluruh eyelids aku so creamy oh my god wow wow wuh nggak usah dibasahin juga udah bagus banget sih i will take this free champagne for my inner corner menurutku ini warnanya cantik banget champagne-nya karena dia tipe yang kayak loose glitter yang mana dasarnya itu super-super light dan aku akan pakai ini di brow bone aku juga aku akan ambil warna gold ini dan aplikasiin di bawah wuh gila sih figmented banget kacau focus banget sih angle brush dan eyeshadow hitam ini aku bakal pake palette-nya si pyramid not a fair terus i will draw a nice thin wing jadi biar dia elongate semata aku oke guys jadi ini dia look pertama aku very simple and easy dan kayak very soft juga perfect for everyday aku pake yang gold ini biar lebih ada kontrasnya gitu dan kayak lebih bright gitu i like this one it's really soft and easy to achieve what do you guys think? this is look number one oke let's go with the second look aku akan fast forward aja dan nunjukin what color i use so i'm gonna play with the screen ini baru satu warna loh guys baru satu warna tapi udah kayak segitu intense oke so this is the second look ini tuh lebih bold dan lebih kayak gitu lebih sharp dan iya aku cuma pake warna yang yang agak ijo ini i really love this color dia itu kayak warna greenish gold it's really pretty aku suka banget sama warna ijo nya dan gila sih aku cuma pake warna ijo nya ke seluruh eyelid terus aku pake angle brush dan aku bikin kayak shape graphic liner gitu ada dong kayak kontrasnya jadi kalo kalian build itu warnanya bisa makin keluar lagi nah kayak ada garisnya padahal aku pake satu warna yang sama dan tadi aku pake warna satin ini ke seluruh eyelid pake brush yang kayak fluffy gini dan warnanya juga udah keluar banget gak perlu dibasahin dan oh my god aku amaze banget sih dengan kualitas dari si warna satin nya ini bener-bener luar biasa dan aku kayak mix dengan warna orange gold ini cuman emang gak gitu keliatan karena aku gak taro segitu banyak sih exactly udang udang hidanha ini et begin had Alright guys, jadi ini dia look ketiga aku Aku bikin halo eyes Tapi I did dip into this palette Yang SKX Paula Karena I need this black Karena warna dari palette Si SK dengan dark box ini tidak ada warna yang bener-bener super dark Jadinya kurang ada kontrasnya Dan the shimmer, the satin is really creamy Dan very very pigmented Jadinya kayak gak usah dibasahin And you can build the color which I like The thing that I noticed Setelah aku makin pake-pake palette ini itu I feel like ada sesuatu yang kurang di palette ini Yes, there are definitely some colors That are pretty repetitive This too deep chocolate I feel like they don't have That much contrast Jadinya If you swatch it You can definitely tell Kayak satu itu lebih warm Satu itu lebih Neutralish But As you blend them together Kayak gak gitu ada kontrasnya Dan juga Kayak gelapnya itu Mendekati gitu loh Jadinya If you really wanna create that Super smoky eyes Itu gak bisa pake palette ini I really need to Deep into the black From this palette And by the way Ini hitamnya si Midnight Affair Bener-bener gak main-main Kayak Very opaque One of the most opaque black Yang pernah aku pake Dan juga aku senengnya Dia itu ada Dia itu namanya Sequine Jadi if you don't want the glitter You can just tap off Dan dia bakalan jadi Eyeshadow matte black If you want the sequine You can press it on your lid Biar kalian dapat efek Sequine Kayak glitter-glitternya gitu Juga warna mustard Dan juga warna transisinya Juga agak sedikit Deket gitu ya I just wish They will add more Kind of this greenish shade Kayak warna Hijau Gelap gitu Jadi kayak Not just brown But you can add A little pop of green Karena aku rasa This palette Really screams fall to me Kalau kalian bisa Tambahin warna hijau Yang agak Hijau gelap Nanti aku bakalan Coba cari warna Yang aku maksud And I will Show you guys the picture Jadi aku Aku gak tau ya Ini tuh bukan palette aku Jadi aku gak usah Sotoh ya Hello This is a great Neutral palette If you don't have Anything like this You can definitely Go for it I also love the fact That the packaging Is really Compact And easy to travel with The mirror quality No problem Mirror quality Is also great Also really like This champagne color Dia itu kayak Lose pigment gitu loh Jadinya dia Enggak gitu Ada warna dasarnya But it's definitely There Dan dia itu Kasih kesan Warna champagne Yang wet Gitu Instead of glittery The color that really Stands out in this palette To me Is this champagne And also this Greenish Brown Aku suka banget Dengan warna yang ini Karena aku emang Suka dengan eyeshadow Yang warna-warna hijau Tapi bukan hijau yang gonjreng Ijo yang masih Tergolong neutral Dan bisa dipakai Kayak tadi look kedua itu I really really love it I feel like It lacks Deep color Kalo yellow kayak gini Cuman dipakai dengan coklat Dia gak akan Ada kontrasnya If you want it to look Really really Smoky and sexy You really need to Add black In the element Biar kuningnya tuh Lebih pop up gitu Turns out This palette Doesn't really Exceed my expectation It's more like Neutral palette Jadi kalo kalian emang Neutral gal And you love This kind of shade You should go for it Cause the quality The performance The formula The texture And everything It's really nice Tapi kalo kalian tanya aku lagi Which one will I recommend Out of this two I definitely will say This one Either way Both are amazing quality I think that's all For today's video guys Semoga kalian suka Dengan look yang aku create Please comment di bawah Kalian paling suka Look yang nomor berapa Yang nomor 1 2 And yep I hope you guys enjoy this one Dan semoga bermanfaat I will see you guys On my next one Bye We go high Yeah Never let these haters Bring us down Let them stay on the ground Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh because I was back Tuesday